Intro Sebagai upaya mengajak anak untuk gemar mengonsumsi ikan sejak dini, SMP Negeri Tujuh Tarakan gencarkan gerakan gemar makan ikan untuk membiasakan anak-anak gemar mengonsumsi ikan. Sebab, ikan memiliki berbagai gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak. Pembiasaan mengonsumsi ikan sejak dini ini diharapkan dapat menunjang kecerdasan anak-anak. Ikan memiliki kandungan protein tinggi yang berperan dalam perkembangan otak dan pertumbuhan anak. Gerakan gemar makan ini dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023. Gerakan ini adalah gerakan moral yang memotivasi peserta didik untuk mengonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang diisyaratkan bagi kesehatan agar sehat, kuat, dan cerdas. Makan ikan harus dibiasakan sejak dini karena daging ikan mudah dicerna, sehingga baik bagi anak-anak yang memiliki pencernaan yang agak bermasalah. Satu hari belajar di luar kelas ini kami rangkai dengan kelihatan gemar makan ikan. Kenapa? Karena semakin ke sini, anak-anak remaja kecenderungannya tidak suka makan ikan. Padahal ditarakan komoditi ikan itu kan luar biasa banyak ya. Dan ikan itu juga gizinya tinggi. Jadi memang anak-anak dihimbau dan juga dibiasakan untuk gemar makan ikan, sehingga nutrisi atau kebutuhan gizi pada dininya tercukupi. Gerakan gemar makan ikan merupakan upaya meningkatkan status gizi peserta didik. Ikan juga merupakan salah satu mata rantai penyerapan hasil perikanan yang diproduksi oleh masyarakat. Seiring dengan peningkatan produksi perikanan, maka konsumsi ikan oleh masyarakat sangat penting di pacu pertumbuhannya, antara lain melalui optimalisasi pasar ikan, mendorong tumbuhnya rumah makan yang menyediakan masakan berbahan baku ikan, dan meningkatkan peran para ahli masak profesional dalam menciptakan menu olahan ikan serta menggugah minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Dewi melaporkan. Dewi melaporkan. Dewi melaporkan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton